Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah tiba saatnya sekarang Kita ikuti bersama Acara Mutiara Hikmah Bersama Khadratus Syekh Ramau Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaki Pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah ke dinding Surabaya Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kedua Dengan bahasan Balak atau musibah Selamat mengikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah وحد Para khabaib Para masyayikh Para aimatil khususia Yang saya muliakan Wabil khusus Sohibul bet Bapak Haji Deki Turner Sekeluarga yang saya muliakan Pertama kali Pertama kali saya panjatkan syukur Alhamdulillah Diberi kesempatan waktu Untuk bersama-sama Hadir Dalam ini majlis Iaitu Majlis Zikir Kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Majlis untuk Mendekatkan diri Kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan berkah Daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan berkah Daripada guru-guru kita Dan berkah Daripada Kedua orang tua kita Dan berkah Daripada Arwahil Muslimina Wal Muslimat Wal Mu'minina Wal Mu'minat Al Ahya Iminhum Al Amwad Semoga kita semua Dan anak turun kita Sampai tujuh turunan Hatta ila Yawmil Qiyamah Senantiasa Dikaruniai rahmah Oleh Allah Senantiasa Diberi Maghfirah Pengampunan Oleh Allah Di dalam Ibadah Di dalam Berzikir Di dalam Berjuang Kehadrat Allah Semoga Makin cinta Kepada Allah Bertambah Ma'rifah Taqarrub Dekat Usul Sampai kehadrat Allah Di dalam Menghadapi Hidup ini Semoga kita Diberi selamat Diberi aman Dari segala macam Musibah Dari segala macam Balak Dari segala macam Kerusakan Dari segala macam Gangguan Dari segala macam Kezuliman Lebih-lebih Dari segala macam Fitnah Semoga dipermudahkan Rizki kita Oleh Allah Dan dilancarkan Segala urusan Kita Oleh Allah Dan dikabulkan Segala Hajat kita Oleh Allah Hajatul duniawiya Walukhruwiya Fa insya Allah Alal ridha Wa husnil khatima Alal ridha Wa husnil khatima Alal ridha Wa husnil khatima Kita mati Dengan membawa Iman Di alam kubur Kita akan Dijemput Oleh para Wali-wali Allah Oleh para Kekasih Allah Oleh kedua Orang tua kita Dan akan Diajak bersama-sama Untuk Dipertemukan Dengan Rasulullah S.A.W Semoga Rasulullah Akan menerima Kita Akan memberi Syafa'ah Kepada kita Dan beliau Membawa kita Kedalam surga Allah Untuk Dipertemukan Dengan Allah Allahumma Amin 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 Ya Rabbal Alamin Para Hadirin Hadirat Yang Saya Muliakan Tadi Sesudah Sembah Yang Maghrib Saya Berkumpul Dan berbincang Bincang Dengan Al-Akhifillah Bapak Haji Arifin Tarigan Dan Al-Akhifillah Bapak Haji Sufian Sauri Juga Dengan Al-Akhifillah Bapak Haji Deki Turner Dimana Di dalam Perbincangan Tadi Kalau tidak Salah Bapak Sufian Sauri Menanyakan Kepada Saya Kiai Bagaimana Keadaan Bangsa Dan Negara Kita Ini Apa Yang Kita Hadapi Bersama Ini Merupakan Suatu Murka Atau Siksa Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Begitu Tadi Pertanyaan Pak Sufian Para Hadirin Hadirat Yang Saya Muliakan Tadi Saya Sempat Menyadar Sedikit Sedikit Apa Yang Telah Difirmankan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Apa Yang Telah Disabdakan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Dalam Menjawab Pertanyaan Yang Telah Disampaikan Oleh Al-Akhir Fillah Bapak Haji Sufian Sauri Para Hadirin Hadirat Yang Saya Muliakan Di Dalam Kita Menghadapi Suatu Musibah Atau Menghadapi Suatu Bencana Atau Menghadapi Menerima Suatu Sesuatu Yang Tidak Kita Kehandaki Untuk Mengukur Itu Semua Apakah Akan Menjadikan Kita Makin Dekat Makin Mulia Di Sisi Allah Atau Itu Merupakan Suatu Ujian Daripada Allah Atau Itu Merupakan Suatu Siksa Dari Sisi Allah Sebetulnya Semua Ini Adalah Merupakan Syirun Min Asra Dillah Merupakan Suatu Rahasia Daripada Rahasia Allah Rahasia Allah Untuk Menjadikan Suma Itu Suatu Yang Makin Dekat Dan Mulia Di Sisi Allah Atau Merupakan Ujian Daripada Allah Atau Bahkan Merupakan Siksa Daripada Allah Itu Sebenarnya Kita Sendiri Yang Bisa Menjawabnya Bagaimana Kita Dalam Menerima Ini Dikembalikan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kenapa Kok Sampai Begini Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Dalam Satu Hadis Sudah Mengatakan Yang Aku Takutkan Kepada Umatku Ini Bukan Suatu Kemelaratan Kemiskinan Bukan Yang Aku Takutkan Itu Adalah Kelapangan Segalanya Dalam Urusan Dunia Wiyah Karena Dengan Adanya Kelapangan Inilah Dia Akan Melupakan Allah Kira-kira Saya Mau Tanya Kemarin Waktu Seneng-seneng Itu Banyak Mana Ingatnya Tidak Ingatnya Kepada Allah Banyak Mana Ingat Dengan Tidak Ingatnya Terserah Kalau Memang Dulu Mengaku Banyak Ingatnya Kepada Allah Kenapa Ada Musibah Gitu Memang Dulu Mengatakan Banyak Tidak Ingatnya Kepada Allah Diduduk Ke mana Musibah Sekarang Kira-kira Sekarang Ini Kalau Dikatakan Persentasenya Musibah Ini Lebih Berat Mana Yang Menimpa Kepada Orang Yang Rizkinya Cukup-cukup Saja Dengan Konglomerat Kira-kira Besar Mana Musibah Ini Menimpanya Coba Samutanya Coba Samutanya Pak Arifin Kira-kira Di mana Coba Jawaban Pak Arifin Mungkin Belum Jawaban Mungkin Saya minta Jawaban Yang Sebenarnya Di mana Pak Arifin Kira-kira Kata Pak Arifin Saya tidak Bisa Menjawab Ya Karena Saya Belum Pernah Jadi Konglomerat Ini Gimana Coba Pak Roy Gimana Pak Roy Salahnya Di depan Saya Sendiri Pak Diki Apa Kira-kira Desbundi Pak Diki Sama Beratnya Saya Pertanyakan Kembali Orang Yang Paling Susah Itu Ya Meskinya Orang Yang Mempunyai Banyak Tanggung Jawab Tanggung Jawab Berat-beratnya Orang Tanggung Jawab Itu Orang Yang Mempunyai Hutang Kira-kira Orang Yang Biasa Dengan Konglomerat Itu Banyak Mana Hutangnya Kalau Sudah Begini Tinggal Dijawab Adanya Musibah Sekarang Ini Dijawab Merupakan Musibah Azab Atau Tidak Azab Disini Nanti Terjawab Kalau Saya Fikir Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dalam Hadis Suha Mengatakan Ibadah Yang Paling Dicintai Oleh Allah Walaupun Sedikit Yang Penting Istiqomah Tidak Musiman Istiqomah Istiqomah Ini Kata Rasulullah Jadi Mungkin Susahnya Konglomerat Itu Mungkin Dia Itu Susah Karena Istiqomah Tiap Pagi Harus Membayar Barangkali Betul Apa Tidak Ya Betul Saya Kira Itu Susahnya Konglomerat Itu Jadi Kayak Kita-kita Ini Tidak Usah Terlalu Susah Yang Kita Susah Itu Hanya Satu Bagaimana Pemimpin Kita Ini Dibuka Hatinya Oleh Allah Dimana Mereka-mereka Itu Mendapatkan Hidayah Daripada Allah Jangan Menyusahkan Tentang Ekonomi Itu Nanti Dulu Ya Tungkatnya Ini Yang Kita Pikirkan Ya Kalau Kita-kita Semua Mengaku Susah Coba Pak Roy Katakanlah Sekarang Orang Susah Pak Diki Sekarang Katakan Orang Susah Saya Tanya Pak Diki Sesusah Susah Pak Diki Pak Roy Pak Arifin Lebih Banyak Mana Kenyang Dengan Laparnya Lebih Banyak Kenyang Coba Saya Tanyakan Lagi Lebih Banyak Mana Sembuh Dengan Sakitnya Lebih Banyak Sembuh Betul Apa Tidak Terus Lebih Banyak Mana Ingatnya Sama Allah Dengan Tidak Ingatnya Lah kok Gini kok Gak Bersyukur Kok Musibah Musibah Kayak DTV Pegang 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 Ini 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 Salah Aturan Ini Sebetulnya Salah Tertip Di dalam Menghadap Kepada Allah Coba Jadi Yang kita Susah Ini Adalah Apa Kalau kita Mendapatkan Pemimpin Pemimpin Yang Tidak Dibuka Hatinya Oleh Allah Dikembalikan Ketadi Makanya Dalam Sastu Waliun Waliun Awliya Illa Mungkin Sudah Betul Menghadap Dipasrahkan Semua itu Kepada Allah Berdoa Kepada Allah Allahum Maslih Man Fii Salahi Salah Muslimin Wahlik Man Fii Halakihi Salah Muslimin Itu Doanya Wadi Pada Kunut Nazilah Karena Menghadapi Musibah Mohon Kepada Allah Ya Allah Kalau Memang Orang Ini Menjadikan Baik Untuk Segenap Umat Ya Allah Bimbing Lah Dia Ya Allah Tapi Kalau Dengan Kehancuran Dan Kerusakan Orang Ini Ya Allah Umat Menjadikan Baik Ya Allah Hancurkan Orang Ini Ya Allah Ini Doanya Wali Jadi Yang kita Pikirkan Jangan Ekonomi Dulu Imam Kita Dulu Ini Imam Imam Ini Loh Ya Bukan Imam Itu Mana Imam Gersi Itu Bukan Kalau Imam Itu Biar Saja Ya Ini Ini Permasalahan Sudah Terus Terus Bagaimana Sekarang Bagaimana Terus Apa Makan Dulu Betul Enggak Lapar Kalau saya Enggak Lapar Karena sama Budeki Dikasih Rusutu Berhenti Apa Terus Terus Kalau Tadi Sudah Saya Katakan Bahwa Umat Masyarakat Indonesia Ini Dalam Pandangan Salah Satu Cucu Daripada Cucu Rasulullah Sallallahu Adayhi Wa adihi Wasallam Merupakan Umat Yang Baik Ya Tapi Kalau Sampai Terjadi Seperti Ini Kena Apa Sebetulnya Itu Hanya Kena Penyakit Satu Apa Penyakitnya Itu Kita Tidak Bisa Bersyukur Kepada Allah Allah Kena Apa Kita Tidak Bisa Bersyukur Kepada Allah Karena Kita Dihinggapi Penyakit Tamak Dan Rakus Ya Sesudah Kena Penyakit Tamak Dan Rakus Ingin Menang Sendiri Akhirnya Timbul Penyakit Hasud Ya Begitu Kena Penyakit Hasud Tidak Pandang Bulu Siapapun Akan Dijatuhkannya Kalau Sudah Kena Penyakit Siapapun Akan Dijatuhkannya Orang Orang Yang Begini Ini Apa Selamanya Tidak Akan Bisa Menerima Dan Tidak Bisa Akan Mendapatkan Suatu Kebenaran Daripada Allah Kenapa Dia Tidak Bisa Mendapat Dan Menerima Kebenaran Daripada Allah Karena Dia Sendiri Sudah Sombong Dan Cokak Bahwa Dirinya Yang Benar Kebanyakan Lihat Kalau Melihat Televisi Apapun Yang Dibicarakan Oleh Al-Mukarrom Al-Mukarrom Itu Pernah Ada Yang Merasa Tidak Benar Semua Merasa Taling Benar Tidak Akan Selesai Ini Sumbah Kenapa 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 Dorongan Satu Kena Fanatisme Kelompok Nggak Timbelnya Fanatisme Kelompok Dan Organisasi Itu Kenapa Juga Kenapa Penyakit Satu-satunya Adalah Penyakit Berkepentingan Orang Bisa Menangis Kepada Allah Orang Bisa Bertobat Kepada Allah Orang Bisa Sungguh-sungguh Berzikir Kepada Allah Mudah Allah Tidak Cerewet Tidak Rewel Tapi Justru Kita Ini Tidak Berkepentingan Hidup Di Dunia Ini Yang Susah Kita Mau Baik Sama Orang Kalau Orang Itu Baik Sama Kita Betul Dapat Tidak Kita Mau Berkorban Sama Orang Kalau Kita Mendapatkan Suatu Keuntungan Dari Orang Semua Diukur Daripada Ini Tidak Ada Selesainya Dan Orang-orang Yang Seperti Ini Apa Mencari Dukungan Na'udzubillah 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 Apa Sekarang Dukungan-dukungan Bukan Sekadar Dukungan Orang-orang Di Kanan Kirinya Ya Sampai Ayat-ayat Al-Quran Dan Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Disalah Gunakan Untuk Memenuhi Kepentingan Dirinya Dijualnya Agama Allah Dia telah Menjual Agama Dan Harga Dirinya Kata Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Inilah Mereka Tidak Sadar Kenapa Mereka Mereka Terhingga Penyakit Seperti Ini Karena Mereka Telah Terdinding Hatinya Oleh Allah Penyakit Terdinding Ini Bukan Menimpa Kepada Orang Yang Bodoh Menimpa Kepada Orang Yang Pandai Yang Mendinding Itu Apanya Ilmunya Kedudukannya Turunannya Ini Yang Mendinding Mereka Orang Kalau Sudah Terdinding Hatinya Selamanya Pun Dia Tidak Akan Bisa Menerima Sama Dengan Orang Kafir Dulu Waktu Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Sebelum Diangkat Sebagai Rasulullah Begitu Diterima Rasulullah Hanya Satu Satunya Orang Tapi Begitu Rasulullah Diangkat Sebagai Rasulullah Tidak Diterima Oleh Orang Kafir Dicarinya Alasan Dohirnya Masak Dia Sebagai Rasulullah Makan Dan Minum Seperti Saya Masak Dia Rasulullah Masih Suka Belanja Ke Pasar Ini Orang Sekarang Kalau Orang Sudah Terdinding Tidak Tidak Akan Selesai Mulutnya Ini Untuk Tidak Menerima Semua Akan Dibantahnya Rasulullah Mengatakan Hadis Apa kata Rasulullah Siapapun Siapapun Walaupun Dia telah Memegang Prinsip Yang Baik Mengikut Aturan Daripada Syariat Allah Dan Sunnah Rasulullah Tapi Kalau Orang Itu Masih Mudah Kena Penyakit Mujadalah Kena Penyakit Suka Tidak Menerima Dengan Kebenaran Kebenaran Dari Orang Lain Karena Berkepentingan Dirinya Sendiri Orang Ini Hakikatnya Kata Rasulullah Adalah Orang Yang Sesat Di Sisi Allah Apalagi Mereka Mereka Yang Kenyataannya Tidak Melanakan Syariat Tidak Melakukan Sunnatul Rasul Jadi Penyakit Terdinding Itu Penyakitnya Orang Pandai Bukan Orang Orang Macem Kita Orang Bodoh Bukan Al-Imam Sahal Bin Abdullah At-Tastari Radiyallahu An Seorang Waliun Min Awliya Ila Mohon Kepada Allah Ya Allah Mahma Az-zabtani Fala Tu'adzibni Bidzul Hijab Ya Allah Kalau Engkau Menyiksa Saya Ya Allah Siksa Saya Ya Allah Saya Terima Siksa Itu Ya Allah Tapi Tolong Ya Allah Jangan Engkau Hina Diri Saya Ya Allah Dengan Engkau Beri Siksa Ya Allah Yang Berbentuk Terdinding Hati Saya Ya Allah Susah Orang Orang Yang Begitu Susah Tidak Mudah Menerima Apa Yang Terjadi Benar Apa Yang Dikatakan Oleh Syekh Junid Al-Bagdadi Radiyallahu'an Dan Diperkuat Oleh Syekh Zakaria Al-Ansari Radiyallahu'an Beliau Mengatakan Orang-orang Yang Merasa Benar Seperti Ini Lebih Baik Orang Itu Berbuat Dosa Walaupun Dosa Itu Besar Kenapa Karena Kalau Orang Itu Berbuat Dosa Sebesar Bagaimanapun Dosanya Selagi Dia Itu Selama Dia Merasa Menyadari Mempunyai Rasa Dosa Kepada Allah Akan Kena Diharapkan Akan Kembali Kepada Allah Saya Banyak Dosa Ya Allah Syatulah Melakukan Ini Ya Allah Tanpa Menyebut Astagfirullah Akan Diampuni Oleh Allah Tapi Kalau Orang Itu Sudah Merasa Benar Apalagi Sampai Merembet Menjatuhkan Mengfitnah Menhasut Orang Lain Kapan Orang Ini Akan Bertobat Kepada Allah Ini Permasalah Jadi Apa Kunci Yang Pokok Itu Karena Kita Tidak Bisa Bersyukur Bersyukur Apa Syukur Kata Orang Jakarta Itu Apa Puas Apa Puas Itu Coba Apa Ibu Apa Syukur Itu Apa Terima Kasih Kok Ringan Banget Apa Syukur Itu Jadi Sebetulnya Itu Syukur Itu Apa Merasa Dirinya Itu Tidak Mampu Apa Apa Dan Semua Apa Yang Telah Bisa Dia Lakukan Dan Dia Terima Itu Dikembalikan Kepada Allah Begitu Orang Sudah Begini Apapun Yang Diberi Oleh Allah Akan Digunakan Dalam Sesuatu Yang Diredoi Oleh 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 Allah Jadi Sebetulnya Kesesatan Kita Yang Seperti Ini Dalam Individu Atau Dalam Kepemimpinan Lebih Lebih Di Dalam Bermasyarakat Kenapa Karena Tidak Bisa Bersyukur Bersyukur Coba Kau Dipikir Orang Hidup Sesudah Diberi Iman Dan Syahat Ya Oleh Allah Yang Yang Diinginkan Itu Tidak Ada Lagi Cuman Lima Masalah Satu Diberi Lapang Rizkinya Betul Betul Tidak Sudah Punya Iman Ibadahnya Sudah Bisa Lima Waktu Sehat Badannya Akor Semuanya Yang Diminta Yang Untuk Tambahan Apa Diberi Lancar Rizkinya Kalau Sudah Lancar Nomor Dua Ingin Cukup Apa Ingin Kaya Ingin Cukup Apa Ingin Kaya Apa Bedanya Kaya Dengan Cukup Cepet Cepet Kalau Tidak Bisa Jawab Sudah Selesai Sampai Disini Saya Lapar Suatu Yang Kita Ingin Sudah Cukup Ingin Satu Kepingin Dua Apa Itu Cukup Oh Jadi Cukup Satu Kalau Butuhnya Dua Minta Dua Tidak Cukup Cukup Bapak Ibu Yang Saya Muliakan Saya Kira InsyaAllah Sudah Cukup Apa Yang Kami Sampaikan Dengan Apa Yang Kami Sampaikan Dengan Berkah Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wa Sohbi Was Sallam Dan Berkah Daripada Guru Guru Kita Dan Berkah Daripada Kedua Orang Tua Kita Dan Berkah Dari Arwah Muslimina Wal Muslimat Wal Mu'minina Wal Mu'minat Al Ahya Imin Hum Al Amwad Lebih Berkah Dan Rahsia Nur Dari Keniatan Kita Dan Ikhlas Kita Dan Kesungguhan Kita Di Dalam Hadir Ini Majlis Semoga Kita Seanak Tujuh Turun Hatta Ila Yawmil Qiyamah Senantiasa Dianugerai Rahmah Oleh Allah Senantiasa Diberi Maghfirah Pengampunan Oleh Allah Mendapatkan Barakah Mendapatkan Karamah Kemuliaan Di Sisi Allah Di Dalam Kita Beribadah Di Dalam Kita Berzikir Di Dalam Kita Berjuang Kepada Allah Semoga Kita Makin Istiqamah Makin Tumak Ninah Merasa Manis Merasa Indahnya Beribadah Berzikir Kepada Allah Meraih Suatu Ma'rifah Meraih Suatu Mahabbah Sampai Takarruf Di sisi Allah Di Dalam Menghadapi Hidup Dan Di Dalam Menghadapi Kehidupan Kehidupan Ini Semoga Kita Senantiasa Diberi Selamat Diberi Aman Dari Segala Macam Musibah Dari Segala Macam Malapetaka Dari Segala Macam Kerusakan Dari Segala Macam Kezuliman Dari Segala Macam Fitnah Zahiran Wabatinan Di Dalam Kita Untuk Memenuhi Kewajiban Untuk Memenuhi Amanah Kita Semoga Dilapangkan Rizki Kita Dilancarkan Dimudahkan Segala Urusan Rizki Kita Oleh Allah Dan Terlaksana Kebutuhan Kita Hajat Kicah Hajat Dunyawiyah Wal Ukhrawiyah Oleh Allah Dan Semoga Kita Oleh Allah Diberi Ridha Dengan Membawa Husnul Khatimah Husnul Khatimah Husnul Khatimah Dengan Meraih Syafa'ah Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wadihi Wasallam Kelak Kita Di Dalam Meninggal Akan Diberi Husnul Khatimah Di Alam Kubur Kita Akan Dijemput Oleh Wali Wali Allah Oleh Hamba Hamba Allah Yang Salah Oleh Kedua Orang Tua Kita Dan Kita Kita Akan Dia 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 Untuk Bertemu Dengan Rasulullah Dan Disitu Rasulullah Akan Menerima Kita Semua Dengan Syafa'ah Dengan Syafa'ah Dengan Syafa'ah Dengan Rasulullah Akan Mau Membawa Kita Memimpin Kita Ke Hariban Allah Di Dalam Surga Allah Rabbana Zolamna Anfusana Fain Lam Taufir Lana Wotrahamna Ya Allah Lana Kun Lakhasirin Rabbana Hab Lana Min Azwajina Wazuryatina Kura Ta Aayun Kura Ta Aayun Kura Ta Aayun Wajajalna Lalamutakine Imama Rabbana La Tuzih Qulubana Bajda Iza Hadytana Wab Lana Min Ladun Karah Inneka Antal Waha Wafri Alayna Sobara Watawafana Muslimin Rabbana Aatina Fid Dunya Hesanah Wafi Al-Akhirat Hesanah Wakin A'ذاb Al-Nar Wakin A'ذاb Al-Nar Wakin A'ذاb Al-Nar Wadakhirna Al-Nar Mala Al-Abrar Wadakhirna Al-Nar Nadar Liyak Al-Nar 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 Ya Aziz Ya Wafar Ya Rab Al-Alamin Wa Sallallahu Ala Siyadina Muhammadin Wa Al-Nar 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 Al-Fatihah